Presiden Perancis Emmanuel Macron terbang ke Kaledonia baru pada hari Rabu 22 Mei 2024 untuk mencari solusi politik atas kekerasan mematikan yang melanda kepulauan Perancis di Pasifik tersebut. Penduduk asli kanak telah lama memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Perancis. Kerusuhan ini justru memunculkan pertanyaan baru tentang cara Macron menangani warisan kolonial Perancis termasuk di pulau-pulau yang berjarak 16.000 km dari Perancis Daratan. Ketegangan telah terjadi selama beberapa dekade antara penduduk asli kanak dan keturunan penjajah serta penduduk lainnya yang ingin tetap menjadi bagian dari Perancis. Sementara itu, kunjungan Macron ke Kaledonia baru untuk mencari solusi atas kekerasan yang mengguncang wilayah itu. Presiden Perancis ini menyatakan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah memulihkan perdamaian, ketenangan, dan keamanan di Kaledonia baru. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Komisaris Tinggi, Aparat Keamanan, dan Pejabat Setempat atas upaya mereka. Pembeli, pemerintahannya dan semisi dari Kaledonia ini dari Kaledonia, dan ekador semenomennya terb Electur kekuat pemerintahannya itu. Dan, dengan kebedingan, dan kekuat pemerintahannya itu sama sekali. Bagaimana dari Kaledonia, kekuatan, dan kekuat pemerintahannya, dan kekuat pemerintahannya. Jangan tinggal dikuat tahun yang sama di Kaledonia dan kekuat pemerintahannya. Sebelumnya, kekerasan ini meletus pada 13 Mei lalu saat Parlemen Perancis membahas amandemen konstitusi yang mengubah daftar pemilih di Kaledonia Baru Hal inilah yang membuat para penentang khawatir atas langkah ini yang dapat menguntungkan politisi pro-Perancis dan meminggirkan penduduk asli kanak Terima kasih telah menonton